Persisolo tampaknya melakukan sebuah blunder di bursa transfer awal musim Liga 1 2002-2003. Diketahui, satu di antara pemain yang direkrut Persisolo di musim ini adalah Gerard Artigas. Tantai tapi, performa Gerard Artigas justru tidak sesuai harapan saat bermain di turnamen Piala Presiden 2022. Gerard Artigas sebenarnya berhasil menjawab kritikan para supporter atau warganet saat berhasil mencetak gol melawan Dewa United di pekan perdana Liga 1 2002-2003. Akan tetapi, menyusul kekalahan Persis kontra Dewa United, Gerard Artigas, dan juga Aaron Evans pada waktu itu akhirnya didepak oleh Persisolo. Sebagai gantinya, Persisolo mendatangkan mantan striker mitra kukar yang sebelumnya mempera Johor Darul Takzim II, yakni Fernando Rodriguez Ortega. Akan tetapi, performa Fernando Rodriguez Ortega justru underperform dan mengalami cedera di dalam dua laga terakhir.